Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat sekalian Jumpa lagi dengan saya Sulkifli Ema Bas Puji syukur Senantiasa kita Panjatkan Kehadirat Allah yang Maha Esa Pencipta Alam Semesta Dan juga Salam Salawat Senantiasa kita aturkan Pada tunjukkan kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya Meng-up Video yang kemarin sudah di-up Lalu kemudian dihapus Oleh karena Ada beberapa hal Yang menyebabkan Pihak daripada Youtube ya Itu menarik Monetaris Daripada channel kita Mungkin salah satunya adalah Karena Banyaknya Channel-channel yang Kemudian mengambil Konten yang ada di channel Kesayangan kita ini Tapi memang benar Pemberitahuan dari Kreator Youtube itu sendiri Menginformasikan Bahwa Terlalu banyak Channel di luar sana Yang mengambil Mari upload Konten yang ada Di channel Original Milik Sulkifli Mabas Sehingga Pihak Youtube itu Tidak bisa Membedakan Antara Mana yang Ori dan Mana yang Kemudian Di Up ulang Atau Re-upload Dari konten-konten yang ada Karena itulah Kemudian Sahabat-sahabat Sekalian Di bulan Agustus ini Monetize Channel kita itu Ditarik ya Oleh Pihak Youtube Sehingga Tidak lagi ada Iklan Di konten kita Tapi Tidak menyebabkan Kita berputus asa Ya meski Tujuan kita adalah Bagaimana Bisa membantu Teman-teman yang Ada di bawah Binaan kita Selama ini Tapi insya Allah Allah akan memberikan Yang terbaik Hanya saja Saya berharap kepada Teman-teman Pemilik konten Apa pemilik channel Agar kiranya Dikurangilah Untuk mengambil Konten-konten Yang ada di Channel kita ini Karena Berimbas kepada Materi Yang kita sajikan Secara ori Yang kemudian Dituduh Ya Diklaim oleh Youtube Bahwa justru Konten yang ada Di channel Suki Pliamabas Inilah yang mengambil Dari Channel-channel lain Padahal yang Sesungguhnya adalah Kita sendiri yang Live Kita sendiri Sebagai narasumber Tetapi Dalam hal ini Kita yang dirugikan Karena itulah Saya berharap Kepada Teman-teman Yang punya Channel Kiranya Untuk dibatasi Mengambil Konten yang ada Di channel Suki Pliamabas Dikarenakan Karena pihak Youtube itu Telah menyampaikan Tidak bisa Membedakan Antara Mana yang Pemilik asli Daripada Konten-konten Tersebut Yang pertama Kemudian yang kedua Kalau sering Re-upload Dari Konten yang ada Di Apa Di Channel Suki Pliamabas Jadinya Anda-anda Sahabat saya Pemilik channel Ya hanya Sebagai Apa Hanya sebagai Orang yang Mengambil Buah karya Orang lain Lalu kemudian Dijual Gitu ya Atau Disiarkan Artinya Anda tidak Membuka diri Untuk terjun langsung Untuk mengajarkan Islam Kepada teman-teman Kristen Tetapi hanya Mengambil Hasil upaya Yang Sangat luar biasa Bagaimana kita Mengorbankan Waktu Dan semua-semua Untuk Memberikan edukasi Kepada Sahabat Kristen Karena itulah Ada alangkah Baiknya Kalau Teman-teman Yang memiliki Channel ini Ya juga Terjun langsung Jadi Jangan Merugikan Teman yang lain Maksud saya Gini Silahkan Anda Dengan materi-materi Yang ada Anda Anda Jadikan Sebagai pelajaran Kemudian Terjun langsung Kan sudah tahu Ada Zoom Ada Grup WA Nah Anda si pemilik Channel-channel Di luar sana Silahkan turun Untuk Berdebat Sehingga Hasil yang Ada di dalam Konten Sahabatku Itu tidak Dari konten Sahabat yang lain Karena ini Nyata-nyata Sudah merugikan Sahabat sendiri Kan gitu ya Saya pada dasarnya Tidak melarang Hanya saja Ya silahkanlah Anda Berpikir gitu ya Apakah mau Tertawa di atas Usaha orang lain Jadi alangkah baiknya Apalagi yang sudah Sering mengikuti debat Yang sudah sering mengikuti live Ya kiranya Ayo turun kita sama-sama Kita turun ke lapangan Berdebat sama-sama Ambil bagian dalam dakwah Jangan hanya bisa Mere-upload dari konten-konten yang ada Karena akibatnya fatal Bagi Yang mempunyai Konten Ori Sekiranya begitu Para sahabat sekalian Tanpa mengurangi rasa Hormat saya kepada Sahabat yang memiliki channel Ya kiranya Sekali lagi Dikurangilah Mengambil konten Di channel-channel Sulkifli Ema Bas Karena ini yang Kesekian kalinya terjadi Monetize itu selalu Terganggu Oleh Oleh karena Adanya Channel-channel Yang senang Mengambil Konten yang ada Di Sulkifli Ema Bas Lalu kemudian Yang terakhir Sekali lagi Saya berharap Kepada Sahabat sekalian Salah satu Penyebab Daripada Dicabutnya Monetize ini Karena Di channel Sulkifli Ema Bas Tidak menyertakan Foto Sehingga dianggap Bukan pemilik Asli Sementara Anda Dengan-dengan Gagah beraninya Ngambil foto-foto Kita Kemudian Saudara Jadikan thumbnail Tanpa izin Anda mengambil Tanpa izin Kemudian Menampilkan Wajah saya Di channelnya Anda Hanya demi Untuk Supaya Orang lain Tergiyu Tertarik Untuk Nonton Di channel Anda Sahabatku Tidak perlu Melakukan itu Karena itu Sangat merugikan Channel Sulkifli Ema Bas Secara pribadi Karena di channel Kita ini Banyak Sahabat kita Yang tergantung Menggantungkan Hal-hal Yang mereka Butuhkan Di sana Jadi Tanpa mengurangi Rasa hormat saya Terhadap Sahabat saya Yang memiliki Channel Kiranya Apa yang saya Sampaikan ini Bisa menjadi Perhatian Demikian Untuk Sementara Atas kerjasama Dan perhatiannya Saya Sulkifli Ema Bas Mengucapkan Banyak Terima kasih Salam Satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu itu Enggak Mengerti Mengerti Kamu Enggak Paham Nama Tuhan Musa Yahweh Elohim Adalah Sesembahan Nama Tuhan Kalian Adalah Allah Rab Adalah Sesembahan Nah Sekarang Coba kita Perhatikan Kata kalian Katanya Allah Kalian Sama dengan Allah Musa Coba kita Perhatikan Kosa-kata Penggunaan Yang digunakan Untuk Nama-nama Allah Nah Beda Jadi beda Allah Tidak pernah Berubah menjadi Yahweh Yahweh Tidak pernah Berubah menjadi Allah Jadi berbeda Kalau secara Tetap bahasa Yahweh Yahweh Yahrab Elohim Yahullah Itu baru Sekarang Begini Ya Kalau saudara Belum sampai Pemahamannya Antara Allah Dan juga Bagaimana Kemudian Bani Israel Menyebut Sembahan Mereka Dengan Menggunakan Bahasa Ibrani Atau Bahasa Aramaik Sekarang Pertanyaannya Gini Kalian Menyebut Tuhan Kalian Itu Dengan Sebutan Allah Mengambil Dari Kata Allah Di dalam Al-Quran Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia Tidak Menyebutnya Yahweh Silahkan Al-Ai Menterjemahkan Kata Elohim Menjadi Allah Dalam Yang digunakan Oleh Alkitab Itu Itu Dari Bahasa Arab Bagi Kami Itu Bahasa Arab Bukan Bahasa Islam Ya Jadi Saudara Menyebut Bahasa Muslim Atau Bahasa Islam Saya Rasa Sebelum Islam Muncul Nama Allah Sudah Digunakan Oleh Orang Arab Untuk Menyebut Dewa Mereka L-Ai Mengikuti Bahasa Arab Bukan Bahasa Islam Itu Maksudnya Bukan Mencopot Mengutip Menjiplak Nama Allah Dalam Al-Quran Tidak Seperti Itu Bro Ya Jadi Anda Mencoba Untuk Menyembunyikan Kebenaran Itu Ya Lembaga Alkitab Indonesia Itu Jelas Menterjemahkan Ya Kitab Mereka Kedalam Bahasa Indonesia Bukan Kedalam Bahasa Arab Sementara Kita Sekarang Ada Di Indonesia Jika Saudara Tadi Mengatakan Hasem Atau Yahweh Bukan Allah Lalu Kenapa Ketika Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Yahweh Diterjemahkan Mencari Allah Coba Jangan 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 Cari Alasan Yang Tidak Rasional Silahkan Saya Rasa Bapak Keliru Yahweh Dalam Bibel Tidak Pernah Diterjemahkan Menjadi Allah Perlu Ditegaskan Itu Yahweh Dalam Bibel Tidak Pernah Diterjemahkan Menjadi Allah Saudara Baca Dalam Kitab Kejadian Sampai Dengan Wahyu Saudara Bertemu Kata Tuhan Huruf Besar Mata Huruf Kecil Itu Semuanya Lahir Dari kata Yahweh Ya Bukan Dari Yahweh Menjadi Allah Tidak Ada Kecuali Elohim Elohim Itu Yang Mengikuti Bahasa Arab Nah Itu Yang disebut Sebagai Allah Itu Jadi Elohim Itu Bagi Kami Itu Yang Disebut Sebagai Allah Bukan Yahweh Begitu Pak Saya Mengkritisi Kalian Karena Memang Dilihat Dari Penggunaan Tata Bahasa Nama Itu Tidak Tepat Tidak Cocok Yahweh Dan Yahweh Elohim Baru Allah Sedangkan Kalian Bila Sama 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 Samanya Dari Mana Tata Bahasa Saja Beda Jadi Menurut Sudara Yahweh Dan Elohim Itu Berbeda Yahweh Dan Elohim Itu Berbeda Secara Nama Berbeda Secara Penggunaan Berbeda Secara Makna Ya Seperti Itu Baik Kalau Anda Mengatakan Yahweh Dan Elohim Itu Berbeda Dari Makna Dan Seterusnya Coba Anda Jabarkan Kenapa Di dalam Kitab Anda Itu Tidak Ada Kata Yahweh Yang Ada Bertaburan Kata Allah Dan Kata Bapak Silahkan Jangan Masuk Kata Bapak Dulu Karena Kata Bapak Tata Bahasanya Sudah Beda Lagi Sekarang Kita Berpotukan Pada Elohim Dan Yahweh Saja Dulu Kenapa Dalam Bibel Selalu Menggunakan Kata Allah Sekali Lagi Saya Tegaskan Itu Perubahan Kata Dari Elohim Itu Elohim Untuk Kepada Ke Arab Dan Lembaga Alkitab Indonesia Mengutip Kata Bahasa Nama Allah Dari Arab Itu Ditekan Dipakai Oleh Lembaga Alkitab Untuk Menyebut Nama Allah Itu Maksudnya Sedangkan Yahweh Itu Ya Tetap Ya Tuhan Itu Sekalipun Tidak Diterjemahkan Menjadi Yahweh Tapi Kami Mengerti Kami Paham Oh Tuhan Huruf Besar Itu Dari Yahweh Sedangkan Allah Itu Dari Elohim Itu Kami Paham Seperti Itu Secara Penggunan Tata Bahasa Pun Kami Paham Sedangkan Kata Bapak Itu Digunakan Untuk Allah Bapak Sekalipun Ada Kaitan Antara Elohim Dan Bapak Itu Tetapi Kita Jangan Maju Ke Bapak Kita Berpatokan Pada Nama Nama Allah Terima kasih Anda Mengatakan Kenapa Di Dalam Kitabnya Orang Kristian Ada Kata Allah Itu Karena Perubahan Kata Elohim Kedalam Bahasa Arab Oke Tapi Sekarang Kita Tidak Sedang Di Arab Kita Sedang Ada Di Indonesia Kenapa Anda Masih Menggunakan Kata Allah Coba Anda Jawab Secara Ilmiah Ini Supaya Anda Bisa Menyadari Bahwa Kata Tuhan Yang Sesungguhnya Itu Bukan Yahweh Tapi Allah Buktinya Para Pakar Dari Bible Anda Dari Gospel Anda Itu Sudah Menyadari Itu Sehingga Kitabnya Pun Diterjemahkan Bukan Dengan Kata Yahweh Tapi Dengan Kata Allah Tapi Kalau Anda Punya Alasan Lain Asumsi Lain Coba Anda Terangkan Silahkan Bro Bro Ya Sekalipun Kita Di Indonesia Kita Di Indonesia Pun Pemahaman Pengertian Kami Walaupun Di Indonesia Menyebut Kata Nama Allah Itu Bagi kami Itu Nama Gelar Bukan Nama Pribadi Sama Seperti Pemahaman Kalian Orang Muslim Itu Pemahaman Kami Kepada Elohim Itu Ya Bukan Nama Satu-satunya Tapi Itu Sesembahan Yang Kami Paham Bahwa Itu Adalah Bahasa Arab Sekalipun Disebut Sebagai Aula Digunakan Oleh Lai Tapi Kami Paham Itu Dari Kata Elohim Sekalipun Di Indonesia Pun Kami Paham Seperti Itu Tidak Menyatakan Tidak Menyebut Bahwa Itu Nama Aula Satu-satunya Pribadi Yang Adalah Sat Yang Sama Seperti Orang Islam Tidak Seperti Itu Begitu Maksudnya Bro Saya Ulang Pertanyaannya Kalau Allah Itu Bukan Nama Pribadi Daripada Sang Pencipta Alam Semesta Lalu Kenapa Kitab Anda Tidak Menyebut Sebutan Yod He Paf He Atau Yahweh Di Dalam Kitab Anda Atau Minimal Menyebutnya Jehovah Atau Yahweh Dan Seterusnya Kalau Itu Adalah Nama Pribadi Tapi Fakta Kemudian Ketika Di Dalam Kitab Nabi Musa Di Dalam Keluaran 6 Ayat 1 Sampai Ayat 2 Di Bada Tuhan Mengatakan Kepada Musa Akulah Tuhan Aku Menampakkan Diri Kepada Abraham Isaac Mereka Tentang Namaku Tuhan Coba Anda Terangkan Sekarang Kalau Kemudian Allah Bukan Nama Pribadi Tuhan Lalu Kenapa Kemudian Kitab Anda Tidak Menuliskan Yod He Faf Atau Yahweh Atau Jehovah Sebagai Prover Naim Daripada Pencipta Alam Semesta Kenapa Justru Menulisnya Allah Disandingkan Dengan Kata Bapak Kenapa Bukan Yod Faf Disandingkan Dengan Elohim Anda Boleh Mengatakan Seperti itu Karena Pemahaman Anda Tidak Sampai Kesana Tetapi Saya Hanya Ingin Menyadarkan Anda Bahwa Orang Yang Pakar Yang Menterjemahkan Kitab Anda Itu Sendiri Mereka Sadar Dengan Sesadar Sadarnya Bahwa Nama Pencipta Alam Semesta Itu Adalah Allah Itu Terbukti Di Dalam Kitab Yang Anda Imani Sebagai Kitab Suci Itu Bukan Nama Yahweh Sadar Nggak Anda Sampai Disitu Siapa Yang Semau Maunya Angkat Saya Jadi Armin Seperti Ini Jangan Mengangkat Saya Jadi Armin Sebentar Tidak Sebentar Angkat Jadi Armin Sebentar Tidak Siapa Ini Jangan Jadikan Saya Armin Di Grup Ini Saya Tidak Mau Minta Ijin Baru Menyuruh Saya Untuk Jadi Armin Jangan Saya Mau Maunya Sebentar Jadi Armin Sebentar Tidak Sebentar Jadi Armin Sebentar Tidak Kalian Ini Semau Maunya Kalian Kalian Siapa Kalian Kalau Tidak Senang Keluarkan Saya Dari Grup Jangan Semau Maunya Iya Saya Yang Angkat Karena Biar Tidak Ada Yang Mengganggu Tidak Ada Iklan Seperti Itu Mas Andres Nanti Kalau Sudah Selesai Nanti Saya Copot Lagi Ke Admin An Ya Biar Bisa Dilock Gitu Tidak Ada Yang Ganggu Ya Makanya Saya Bertanya Siapa Yang Sebelumnya Angkat Saya Jadi Armin Siapa Memetalkan Saya Jadi Armin Sebelumnya Kan Saya Tidak Amin Sesudah Itu Bapak Menyangkat Saya Jadi Amin Sekarang Bapak Siapa Yang Membatalkan Saya Jadi Amin Itu Masalah Saya Berkata Jangan Saya Mau Maunya Saya Tidak Bermimpi Menjadi Amin Di Grup Ini Bapak 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 Jangan Saya Mau Maunya Bapak Jangan Saya Mau Maunya Sekalipun Maksud Saya Bapak Saya Paham Tapi Jangan Pake Cara Seperti Inilah Saya Tidak Senang Kami Sudah Paham Kami Sudah Mengerti Bahwa Itu Namanya Paham Itu Paham Dari Elohim Kami Paham Itu Dari Elohim Saya Sudah Menjawab Itu Kok Kenapa Bapak Bertanya Dengan Pertanyaan Yang Sama Lagi Saya Rasa Jangan Diulang Ulang Ya Allah Itu Perubahan Dari Elohim Tuhan Itu Dari Yahweh Coba Anda Jangan 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 Emosi Dulu Ketika Ada Yang Mengangkat Anda Menjadi Admin Itu Anda Diminta Untuk Fokus Ya Supaya Yang Lain Tidak Mengganggu Gini Loh Ketika Anda Mengatakan Allah Padanan Katanya Adalah Elohim Kemudian Tuhan Padanan Katanya Adalah Yahweh Sekarang Yang Ingin Saya Tahu Nama Pribadi Tuhan Anda Itu Siapa Kalau Yahweh Sendiri Anda Padankan Dengan Kata Tuhan Nah Siapa Nama Pribadi Tuhan Anda Tuhan Sama Dengan Yahweh Eloh Sama Dengan Allah Sekarang Gimana Anda Bisa Menjelaskan Kepada Kita Sementara Tuhan Sama Dengan Yahweh Eloh Sama Dengan Allah Dan Allah Kata Anda Adalah Gelar Nah Kalau Allah Adalah Gelar Lalu Nama Pribadinya Siapa Coba Coba Anda Anda Pahami Dulu Lalu Kemudian Anda Mencoba Untuk Menjawab Ini Jadi Saudara Andreas Mudah-mudahan Anda Sudah Sadar Ya Bahwa Penerjumah Kitab Anda Sudah Menyadari 100% Bahwa Nama Tuhan Yang Benar Itu Adalah Allah Ya Bukan Yahweh Bukan Yehovah Bukan Yote Fave Seperti Apa Yang Anda Gambarkan Kebalik Dari Pemahaman Anda Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Gelar Yang Gelar Itu Adalah Yote Fave Yang Anda Sebutkan Di Dalam Penjabaran Anda Ketika Allah Menerangkan Kepada Bani Israel Bahkan Kepada Musa Sekalipun Di Dalam Keluaran Yang Saya Bacakan Tadi Aku Tuhan Itu Diterangkan Dengan Kata Tuhan Atau Yang Anda Sebut Dengan Yahweh Artinya Itu Adalah Gelar Dan Bukan Nama Pribadi Makanya Dikatakan Aku Menampakkan Diri Kepada Abraham Isra Dan Yaakub Sebagai Tuhan Tetapi Aku Tidak Memperkenalkan Diri Kepada Mereka Dengan Namaku Tuhan Nah Jadi Sekali Sekali Penerjemah Atau Pengarang Lembaga Alkitab Indonesia Itu Menyadari Dengan Sepenuhnya Bahwa Kata Allah Adalah Kata Yang Merupakan Nama Pribadi Sang Pencipta Alam Semesta Bukan Yahweh Yang Digembar Gembarkan Oleh Gereja Karena Itulah Kemudian Kalau Anda Ingin Belajar Lebih Jauh Saya Bisa Menjelaskan Kepada Anda Bagaimana Perubahan Kata Atau Padanan Kata Atau Kesamaan Kata Dalam Bahasa Serumpun Bahasa Semetik Dari Ibrani Aram Ke Arab Anda Bisa Pelajari Disitu Kalau Anda Ingin Diajari Tapi Kalau Anda Masih Tetap Juga Percaya Diri Terhadap Apa Yang Anda Katakan Ya Silahkan Anda Belajar Sendiri Yang Pastinya Hari Ini Anda Menghilang Dari Debat Kita Yang Baru Berjalan Beberapa Menit Oke Perlu Saya Menjelaskan Kepada Bapak Sul Kifli Allah Elo Tuhan Yahweh Siapa Nama Tuhan Pribadi Saya Perlu Saya Menjawab Nama Pribadi Tuhan Saya Itu Yesus Sekali Lagi Nama Tuhan Pribadi Saya Itu Yesus Bagi Saya Baik Itu Allah Baik Itu Tuhan Baik Itu Elo Maupun Yahweh Baik Itu God Baik Itu Lord Bagi Saya Semuanya Itu Nama Gelar Sedangkan Nama Satu-satunya Yang saya Kenal Itu Namanya Yesus Itu Sendiri Ya Jadi Siapa Nama Tuhan Jadi Siapa Nama Tuhan Saya Ya Yesus Yohanes Pasal Yang Ketujuh Belas Yang Kesebelas Disana Yesus Berkata Namamu Telah Engkau Berikan Kepadaku Jadi Siapa Nama Allah Siapa Nama Tuhan Ya Yesus Ya Jadi Jelas ya Terima kasih Nah Terima kasih Anda Rupanya Memiliki Loncatan Berpikir Yang Lumayan Bagus Bagaimana Kemudian Tupai Meloncat Ketika Ketangkap Loncat Lagi Dan Akhirnya Jatuh Lagi Jadi Gini Ketika Anda Mengatakan Bahwa Nama Pribadi Tuhan Anda Bukan Allah Yang Mana Tadi Anda Sendiri Mengatakan Adalah Yahweh Ya Kan Sekarang Setelah Saya Jelaskan Alhamdulillah Anda Sudah Paham Dan Mencoba Untuk Berkelit Dan Melarikan Kepada Ajaran Pagan Dengan Mengatakan Tuhan Anda Nama Pribadinya Adalah Yesus Nah Kalau Anda Mengatakan Nama Pribadi Sembahannya Orang Kristen Itu Adalah Yesus Itu Tidak Salah Itu Sudah Benar Karena Kristen Memang Penyembah Manusia Bernama Yesus Ya Saya Ulang Kalau Anda Mengatakan Nama Pribadi Sembahan Anda Adalah Yesus Itu Tidak Salah Itu Sudah Benar Karena Memang Tuhannya Orang Kristen Adalah Manusia Bernama Yesus Nah Sekarang Saya Hanya Tergelitik Aja Ketika Sembahan Anda Ketika Sembahan Anda Yang Bernama Yesus Itu Memiliki Sembahan Lain Ini Lucu Jadinya Seketika Strata Anda Atau Level Anda Itu Jatuh Terjungkil Balik Kebawah Kenapa Karena Yesus Sendiri Mengatakan Yang Anda Tuhankan Itu Dia Katakan Gini Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kehendakku Sendiri Melainkan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Dia Ini Siapa Namanya Apakah Dia Ini Namanya Yesus Tentu Bukan Jadi Anda Jatuh Di Situ Kemudian Supaya Anda Lebih Jelas Lagi Supaya Anda Tidak Bingung Disini Saya Hanya Ingin Mengatakan Begini Di Dalam Yohanes 5 Ayat 19 Atau Saya Ayat 19 Supaya Anda Lebih Mudah Memahami Yesus Menjawab Orang Orang Yang Ada Di Sekeliling Yesus Pada Yang Bertanya Kepada Yesus Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Anak Tidak Dapat Mengerjakan Sesuatu Dari Dirinya Sendiri Jika Dia Tidak Melihat Bapak Mengerjakannya Apa Yang Dikerjakan Bapak Itulah Yang Dikerjakan Anak Nah Sekarang Bapak Ini Namanya Siapa Apakah Anda Ingin Mengatakan Nama Bapak Adalah Yesus Nama Bapak Adalah Yesus Dan Nama Anak Adalah Yesus Apakah Anda Ingin Mengatakan Seperti Itu Sementara Di Dalam Kitab Bani Israel Jelas Allah Menyebut Dirinya Dia Adalah Elo Fadda Ber Elohim Et Kol Had De Farim Hal Ele Lemar Jadi Disitu Allah Sudah Jelas Menyebut Dirinya Dan Sebutan Elo Dalam Bahasa Ibrani Dan Allah Dalam Bahasa Arab Anda Kalah Dan Anda Jatuh Disitu Bang Jul Anir Itu Bukan Lawan Lawan Bang Jul Itu Adalah Saya Ya Udah Silahkan Dibantu Kenapa Di Dalam Kitab Anda Itu Ada Nama Allah Di Dalam Silahkan Perlu Saya Tegaskan Dan Mengeluruskan Pikiran Bapak Sekali Lagi Nama Nama Allah Itu Bagi Saya Itu Adalah Nama Gelar Baik Itu Allah Yahweh Elohim Semuanya Adalah Nama Gelar Perlu Saya Tegaskan Disitu Sekalipun Bapak Mau Mengatakan Saya Penyembah Manusia Atau Tidak Secara Spesifik Nama Tuhan Saya Kenal Adalah Yesus Itu Sendiri Jadi Saya Rasa Ini Saya Sudah Menjawab Bapak Jangan Berputar Lagi Sekarang Kita Kembali Teks Teks Sejarah Nama Tuhan Kalian Dengan Nama Tuhan Musa Nama Tuhan Kalian Adalah Allah Nama Sesimpahan Adalah Rab Sedangkan Nama Tuhan Musa Itu Yahweh Nama Sesimpahan Itu Elohim Sekarang Coba Memperhatikan Kita Memperhatikan Tidak Sama Tidak Sama Tapi Persoalannya Kalian Mengatakan Itu Sama Kesamaannya Ada Dimana Itu Yang Saya Persoalkan Saya Mengatakan Tuhan Saya Nama Yahweh Nama Tuhan Saya Elohim Atau Allah Atau God Atau Teos Atau Kurios Semuanya Itu Adalah Nama Gelar Yang Lebih Spesifik Lebih Saya Kenal Lebih Saya Tahu Adalah Yesus Itu Sendiri Yesus Sudah Sendiri Sudah Mengatakan Namamu Telah Engkau Berikan Kepadaku Jelas Bro Jadi Begini Ketika Yesus Mengatakan Namamu Telah Kau Berikan Kepadaku Bukan Berarti Nama Allah Atau Nama Yod Hifave Itu Berpindah Menjadi Namanya Yesus Bukan Sama Ketika Saya Mengajarkan Seseorang Tentang Nama Presiden Republik Indonesia Saya Mengatakan Kepada Pak Jokowi Pak Jokowi Namamu Telah Engkau Berikan Kepadaku Dan Telah Aku Sampaikan Dan Telah Aku Ajarkan Kepada Orang Orang Yang Ada Di Kotaku Bukan Berarti Nama Jokowi Itu Berubah Nama Menjadi Bukan Berarti Namaku Ini Berubah Nama Menjadi Nama Pak Jokowi Kenapa Pak Jokowi Telah Memberikan Namanya Kepadaku Apa Pembuktian Dalilnya Coba Anda Tenangkan Pikiran Dengarkan Baik-baik Apa yang Ingin Saya Jelaskan Kepada Anda Di Dalam Matius 1 Kitab Anda Di Ayat 18 Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti Berikut Pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Dari Roh Kudus Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Istri Lantas Kemudian Di Ayat 25 Diterangkan Tetapi Antara Maria Dan Juga Yusuf Itu Tidak Bersetubuh Sampai Dia Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Yusuf Menamakan Dia Yesus Jadi Nama Yang Diberikan Allah Kepada Yesus Bukan Yesus Karena Nama Yesus Itu Adalah Nama Yang Diberikan Yusuf Kepada Anak Maria Jadi Tidak Ada Kaitan Yang Disitu Pemahaman Yang Menerangkan Engkau Telah Memberikan Namamu Kepada Aku Artinya Yesus Memperkenalkan Nama Allah Kepada Bani Israel Makanya Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Yesus Menerangkan Kepada Bani Israel Bahwa Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Bahkan Kedatangannya Bukan Atas Kehendaknya Sendiri Melainkan Kehendak Allah Yang Telah Mengutus Dia Jadi Nama Yang Dimaksud Yesus Disini Bukan Nama Yesus Tetapi Nama Allah Yang Yesus Kemudian Perkenalkan Kepada Bani Israel Coba Lihat Suruhan Yesus Apa yang Dikatakan Disitu Dikatakan Eloh 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 Tidak Ada Nama Yesus Disitu Disebut Oleh Yesus Tetapi Yesus Memperkenalkan Nama Tuhan Yang Benar Nama Sembahan Yang Benar Itu Adalah Eloh Di dalam Bahasa Ibrani Allah Di dalam Bahasa Arab Ingat Anda Tidak Punya Kompetensi Anda Tidak Punya Kapasitas Tidak Punya Kekuatan Untuk Memisahkan Dua Bahasa Serumpun Keturunan Abraham Aramaik Ibrani Dan Juga Arab Oleh Karena Itu Eloh Sama Dengan Allah El Sama Dengan Allah El Sama Dengan Allah Alaha Sama Dengan Allah Nama Pribadi Sang Pencipta Alam Semesta Itu Adalah Allah Bukan Yahweh Apalagi Yesus Semoga Anda Tercerahkan Iya Betul Nama Allah Nama Allah Itu Diterjemahkan Pada Jaman Belanda Ketika Orang Belanda Menerjemahkan Alkitab Lai Itu Mereka Menggunakan Jasa Daripada Orang Melayu Orang Malaysia Jadi Mereka Menggunakan Kata Allah Dan Apakah Itu Salah Nah Disini Anda Salah Menjelaskan Dengan Menyebut Bahwa Nama Yesus Itu Bukan Yesus Terus Nama Yesus Itu Apa Anda Menjelaskan Panjal Nefar Tapi Dalam Menjelaskannya Ada Kekiliruan Disana Ya Ada Kekiliruan Disana Anda Berbicara Itu Tolonglah Diteliti Dengan Baik Supaya Tidak Menyebut Nama Yesus Itu Bukan Yesus Jelas Dalam Bibel Sendiri Malekat Menyebut Bahwa Nama Yesus Sekarang Selanjutnya Yesus Berkata Bahwa Namamu Telah Diberikan Kepadaku Ya Itu Seperti yang Sudah Sudah Jelaskan Bahwa Itu Yesus Sedang Memperkenalkan Namanya Nama Allah Itu Keparban Israel Seharusnya Begini Bro Namamu Telah Diberikan Kepadaku Itu Adalah Nama Gelar Allah Itu Sendiri Nama Gelar Allah Maka Saya Bagi Kami Nama Nama Allah Jadi Anda Ingin Mengatakan Bahwa Nama Sampun Cipta Alam Semesta Itu Adalah Yesus Sementara Kitab Anda Sendiri Tidak Menerangkan Itu Yang Diterangkan Oleh Kitab Anda Adalah Anak Yang Dilahirkan Manusia Bernama Yesus Oleh Suaminya Yusuf Diberi Nama Yesus Coba Anda Gunakan Akal Sehat Nama Anak Maria Anak Manusia Yang Diberikan Oleh Yusuf Kepada Istrinya Itu Untuk Anaknya Istrinya Itu Adalah Yesus Sementara Bani Israel Yang Mengerti Tentang Kitabnya Mereka Yang Mengerti Tentang Nama Tuhan Mereka Itu Tidak Pernah Mengajarkan Nama Tuhannya Menggunakan Bahasa Yunani Hayo Dari Mana Dari Mana Kemana Kemudian Anda Allah Yang Mengajarkan Dirinya Memperkenalkan Dirinya Menyatakan Dirinya Kepada Abraham Dan Keturunannya Ternyata Nama Nama Pribadinya Adalah Bahasa Yunani Yesus Anda Anda Mimpi Terlalu Jauh Kawan Setelah Anda Tadi Keselok Membuktikan Bahwa Nama Tuhan Pencipta Alam Semesta Itu Adalah Eloh Atau Allah Di dalam Bahasa Arab Nah Sekarang Anda Ingin Lari Ke Ajaran Yunani Bahwa Nama Pencipta Alam Semesta Itu Adalah Yesus Anda Hanya Berbekal Pengetahuan Yang Sangat Minim Ketika Yesus Mengatakan Namamu Telah Kau Tuhan Pencipta Alam Itu Dinyatakan Oleh Yesus Kepada Bani Israel Makanya Yesus Menyeru Bani Israel Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad Nah Sekarang Coba Anda Tunjukkan Dalilnya Dimana Yesus Berseru Kepada Bani Israel Bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Yesus Adonai Ahad Dimana Yesus Mengatakan Itu Ada Tidak Atau Pemahaman Anda Yang Dibuat Untuk Menutupi Rasa Malu Dimana Anda Sudah Mengetahui Bahwa Nama Sang Pencipta Alam Semesta Yang Sesungguhnya Itu Adal Allah Atau Eloh Gimana Gimana Dan Apakah Itu Salah Menurut Kami Tidak Ada Yang Salah Oke Jadi Tidak Salah Bahwa Nama Pencipta Alam Semesta Itu Adalah Allah Tolong Ajarin Saudara Anda Andres Supaya Memahami Bahwa Nama Pencipta Alam Semesta Itu Adalah Allah Jadi Dia Bisa Tersadarkan Dan Tidak Malu Malu Kalian Bagi Kami Nama Nama Allah Semua Gelar Itu Itu Adalah Nama Gelar Ya Baik Digunakan Untuk Yesus Entah Itu Allah Elohim Yahweh Semuanya Itu Nama Gelar Bukan Nama Pribadi Allah Nama Pribadi Allah Yesus Itu Sendiri Tidak Berkata Bahwa Nama Satu Satunya Itu Allah Seperti Itu Ya Saya Ngambil Salah Satu Ayat Di Dalam Kitab Anda Untuk Menyadarkan Anda Bahwa Tipuan Anda Itu Tidak Berlaku Disini Yohanes 7 Misalnya Ayat 16 Yesus Berkata Ajaranku Tidak Berasal Dari Diriku Sendiri Tetapi Dari Dia Yang Telah Mengutus Aku Kalau Dia Disini Adalah Yesus Maka Bunyi Jalinnya Adalah Jawab Yesus Kepada Mereka Ajaranku Tidak Berasal Dari Diriku Sendiri Tetapi Dari Yesus Yang Telah Mengutus Aku Apakah Betul Yang Mengutus Yesus Itu Adalah Yesus Jawab Sulkif Sulkifli Saya Rasa Anda Tidak Tidak Perlu Memutar Mutar Karena Bagi Kami Nama Allah Itu Nama Gelar Ketika Nama Allah Terlalu Dibberikan Kepada Yesus Itu Adalah Nama Gelar Semuanya Itu Adalah Nama Gelar Tanpa Terkecuali Baik Itu Yahweh Dan Semuanya Nama Gelar Ya Sulkifli Ingat Itu Baik Baik Nama Satu Satunya Allah Itu Ya Yesus Itu Sendiri Bukan Saudara Yang Saudara Saudara Berbicara Berasal Pikiran Saudara Karena Waktu Yesus Berbicara Itu Dalam Hakikatnya Sebagai Manusia Ya Jadi Kalau Saudara Tidak Memahami Itu Saudara Akan Berbicara Dengan Mengutip Ayat Sehingga Saudara Yang berpotong Pada Yesus Dia Utuh Saja Tetapi Saudara Mengabaikan Keilahian Yesus Yang Adalah Ilahi Yang Sama Yesus Tidak Punya Sisi Keilahian Mau Sampai Gigi Anda Rontok Semua Anda Tidak Akan Pernah Mampu Untuk Menunjukkan Sisi Keilahian Yesus Dan Anda Boleh Ya Membaptis Saya Kalau Anda Bisa Menunjukkan Sisi Keilahian Yesus Saya Ulang Anda Boleh Membaptis Saya Kalau Anda Bisa Menunjukkan Sisi Keilahian Yesus Satu Aja Kalau Ada Loh Ya Tapi Anda Tidak Oke Poin itu Kita Tinggal Sekarang Ketika Anda Mengatakan Yesus Adalah Nama Pribadi Pencipta Alam Semesta Allah Adalah Gelar Sekarang Ketika Yesus Memanggil Nama Sang Pencipta Alam Semesta Itu Yesus Menyebut Dengan Nama Apa Silahkan Pasuk Sul Kifli Saya Sudah Menjawab Pertanyaan Ini Baik Itu Nama Allah Yahweh Elohim Adonai Apapun Itu Semuanya Nama Gelar Sul Kifli Ya Ingat Itu Nama Gelar Bukan Nama Satu Satunya Ya Itu Bagi Kami Semuanya Itu Nama Sesembahan Ya Jadi Saudara Jangan Memutar Saya Kita Kembali Pada Nama Allah Kalian Ya Kita Kembali Pada Nama Allah Kalian Saya Sudah Menjawab Pertanyaan Kamu Semua Dengan Baik Dan Benar Dengan Jelas Siapa Nama Allah Saya Sudah Jelas Saya Sudah Jelaskan Dengan Baik Sekarang Kita Kembali Pada Nama Allah Kamu Ya Nama Allah Kamu Ya Allah Ya Rabi Itu Tuhan Sekarang Kita Kembali Tuhan Musa Tuhan Musa Yahweh Elohim Adalah Nah Sekarang Sekarang Saya Bertanya Disini Kenapa Kalian Mengatakan Bahwa Tuhan Kalian Allah Kalian Sama Dengan Tuhannya Musa Letak Kesamanya Ada Dimana Sedangkan Penyebutan Kata Nama Saja Berbeda Itu Persoalannya Sul Kifli Ya Coba Anda Menjelaskan Itu Coba Anda Tunjukkan Kepada Saya Bagaimana Kemudian Yesus Menyebut Nama Pribadi Bapak Atau Allah Yang Adalah Gelar Tunjuk Silahkan Loh Nama Pencipta Alam Semesta Bagi Yahudi Dan Kristian Itu Bukan Allah Proper name Daripada Sang Pencipta Adalah Yihawihah Tetapi Selain Daripada Yihawihah Semuanya Adalah Generic Name Salah Satu Contoh Elohim Adonai Elo Allah Atau Tuhan Atau God Atau Teos Semuanya Itu Bukan Generic Name Tetapi Proper Name Yang Menjadikan Allah Itu Sebagai Proper Name Hanyalah Umat Islam Tetapi Bagi kami Kristen Dan Yahudi Kami Tidak Menjadikan Allah Itu Sebagai Proper Name Tetapi Kami Menjadikan Sebagai Generic Name Jadi Kata Allah Itu Bukanlah Sang Pencipta Alam Semesta Sang Pencipta Alam Semesta Yolah Jihawihah Nama Pribadi Atau Propor Name Yang Masalah Kemudian Adalah Allah Itu Adalah Bahasa Arab Jadi Kalau Misalnya Umat Islam Menjadikan Itu Nama Pribadi Tuhannya Yaitu Haknya Dia Kenapa Kalian Sewot Nah Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Ketika Nama Allah Itu Adalah Generic Name Kenapa Kemudian Anda Menyebut Nama Tuhan Kalian Di Dalam Buku Terjemah Kalian Dengan Sebutan Allah Itu Yang Jadi Masalah Dari Tadi Dan Tidak Bisa Dipecahkan Oleh Tupa Yang Tadi Siapa Andreas Yang Tadi Yang Loncat Tapi Tidak Bisa Nyampe Kepada Tempat Yang Aman Karena Selalu Dikejar Dengan Pernyataan Dia Sendiri Nah Sekarang Anda Ingin Membantunya Coba Anda Terangkan Kepada Kita Yang Ada Disini Bagaimana Kemudian Yesus Menyeru Nama Pribadi Tuhan Yang Telah Mengutus Dia Silahkan Saudara Mengutip Ayat itu Saudara Tidak Paham Maksud Ayat itu Itu Yesus Berbicara Dalam Hakikatnya Sebagai Manusia Bro Ya Bukan Hakikatnya Sebagai Ilahi Ya Ya Itu Aulha Itu Sendiri Atau Aulha Itu Bagi Kami Itu Adalah Nama Gelar Sulkifli Saudara Jangan Ngotot Mengutip Ayat Tapi Saudara Tidak Faham Ini Masalahnya Ya Sulkifli Kita Kembali Pada Nama Aulha Kalian Dengan Nama Tuhan Musa Sama Enggak Supaya Saudara Jangan Mengejar Saya Dulu Saya Sudah Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kamu Semua Dengan Baik Sulkifli Ya Sulkifli Ya Saya Sudah Menjawab Semua Pertanyaan Kamu Dengan Baik Ya Kamu Mengutip Ayat Kamu Tidak Paham Ayat Itu Maksudnya Apa Itu Masalahnya Tuhannya Nabi Musa Disebut Dengan Sebutan Eloh Tuhannya Umat Islam Disebut Dengan Sebutan Allah Anda Mau Jadikan Itu Sebagai Gelar Silahkan Itu Hak Anda Tapi Bagi Kami Itu Adalah Tuhan Pencipta Alam Semesta Orang Yahudi Ketika Menterjemahkan Kitab Mereka Kedalam Bahasa Arab Maka Mereka Menyebut Sebutan Allah Untuk Padanan Yut Hitfafi Ataupun Kata Allah Untuk Padanan Kata Allah Atau Rab Begitupun Al-Quran Di Dalam Bahasa Ibrani Ketika Diterjemahkan Dalam Bahasa Ibrani Maka Allah Itu Akan Disebut Dengan Sebutan Yut Yut Fafi Atau Hasem Atau Yang Mereka Sebut Dengan Sebutan Eloh Jadi Tidak Ada Masalah Disitu Antara Yudaisem Dengan Islam Itu Sepakat Nama Tuhan Mereka Adalah Allah Atau Eloh Nah Sekarang Kristen Anda Menjadikan Nama Pribadi Tuhan Itu Dengan Sebutan Kelar Dan Nama Pribadi Tuhan Adalah Yesus Menurut Anda Sekarang Coba Anda Terangkan Tunjukkan Kepada Kita Bahwa Yesus Menyeru Tuhannya Dengan Sebutan Yesus Di Ayat Mana Itu Tertulis Di Mana Itu Yang Menyeru Tuhan Dengan Sebutan Yesus Hanya Kristen Penyembah Manusia Sementara Yesus Penyembah Tuhan Tidak Pernah Menyeru Tuhannya Dengan Sebutan Yesus Tapi Kalau Anda Punya Loncatan Yang Cantik Dari Itu Coba Anda Tunjukkan Dimana Yesus Menyeru Tuhannya Dengan Sebutan Yesus Eli Eli Lama Sabaktani Tidak Disebutkan Yesua Yesua Eliah Sama Bakhtani Ada Enggak Dalil Seperti Itu Silahkan Ya Saudara Mengatakan Yesus Tidak Punya Keilahian Yang Jelas Saya Sudah Menjawab Pertanyaan Kamu Sekarang Kita Kembali Dulu Pada Nama Allah Kamu Dan Tuhan Musa Sama Enggak Coba Kita Lihat Sama Enggak Karena Memang Yesus Tidak Punya Sisi Kelahian Kenapa Karena Dia Adalah Manusia Sama Seperti Saya Bro Saya Sudah Menjawab Itu Dalam Yohanes Pasal Yang 17 Ayat 17 Dan 12 Ya Itu Yesus Menjelaskan Nama Itu Sedangkan Sedangkan Yang Sedangkan Kutip Kutip Itu Yesus Datang Sebagai Manusia Dan Menyebut Tentang Nama Allah Itu Dia Sedang Memperkenalkan Nama Itu Kepada Bani Israel Ini Saudara Berharapan Dengan Saya Sebagai Seorang Kristen Bukan Seorang Yahudi Jadi Saya Sudah Menjawab Pertanyaan Kamu Sekarang Kita Kembali Kepada Iman Kamu Tuhan Kamu Dulu Sama Enggak Tuhan Kamu Dengan Tuhan Musa Kita Kembali Disitu Dulu Sama Enggak Karena Kita Masuk Sehingga Saudara Tidak Bisa Membedakan Mana Kemanusiaan Yesus Mana Keilahian Yesus Ya Pasti Akan Kasih Leo Disini Kita Tidak Selesai Tentang Nama Allah Nah Sekarang Coba Kamu Tunjukkan Bagaimana Yesus Menyebut Nama Pribadi Tuhannya Yang Telah Mengutus Silahkan Kami Tidak Seot Bro Kami Tidak Seot Yang Menjadi Persoalannya Kalian Mengatakan Bahwa Nama Tuhan Kalian Allah Sama Dengan Musa Makanya Tadi Saya Persoalkan Di Atas Kita Kalau Mempelajari Nama Tuhan Musa Dengan Nama Tuhan Muhammad Ini Pake Orang Umat Muslim Ini Coba Kita Kembali Ke sana Sama Atau Tidak Itu Persoalannya Sul Kifli Saya Tadi Mempersoalkan Itu Tapi Saudara Sudah Mengajar Saya Sebagai Seorang Kristen Saya Sudah Menjawab Siapa Nama Tuhan Saya Jelas Saya Sudah Jawab Sekarang Kita Kembali Dulu Pada Nama Tuhan Kamu Sama Dengan Musa Tadi Kan Di Awal Saya Sudah Menerangkan Kepadamu Bahkan Kamu Sudah Menerangkan Kawan Bahwa Allah Itu Sepadan Dengan Kata Eloh Kurang Apa Lagi Coba Sementara Anda Mengatakan Yahweh Sepadan Dengan Tuhan Itu Penjabaran Anda Dan Itulah Jawaban Saya Sesungguhnya Bahwa Eloh Sama Dengan Allah Dalam Bahasa Ibrani Lalu Kemudian Ketika Al-Quran Menerangkan Nama Allah Itu Dengan Sebutan Al-Uloh Yang Maha Tinggi Maka Kitabnya Nabi Musa Menyebutnya Dengan Sebutan El-Elyon Coba Ketika Kitabnya Nabi Musa Menyebutnya El-Eroy Maka Kitabnya Al-Quran Menyebutnya Dengan Sebutan Beshar Ketika Al-Quran Menerangkan Nama Allah Itu Adla Kudra Maka Kitabnya Nabi Musa Menyebutnya Dengan Sebutan El-Saddai El-Eloam Kami Sebut Dengan Bakaw Dan Seterusnya Jadi Ini Sudah Sering Saya Jabarkan Kepada Orang-orang Kristen Yang Senantiasa Selalu Memisahkan Antara Tuhan Kami Padahal Tuhannya Bani Israel Dan Tuhannya Bani Ismail Itu Adalah Sama Baca Kejadian 17 Bagaimana Kemudian Allah Sendiri Yang Mengangkat Janji Allah Sendiri Yang Mengangkat Sumpah Aku Akan Menjadi Tuhan Wahai Abraham Tuhan Anakmu Ishaq Tuhan Anakmu Ismail Dan Keturunannya Secara Turun Temurun Lantas Kristen Penyembah Manusia Ini Sopo Yang Memisahkan Antara Tuhan Kami Yang Nyata Kami Menyembah Kepada Tuhan Yang Sama Tuhannya Yesus Dengan Tuhannya Umat Islam Dengan Tuhannya Nabi Musa Itu Adalah Tuhan Yang Sama Hanya Kristen Yang Tuhannya Sendiri Berbeda Terbuat Dari Manusia Dilahirkan Oleh Manusia Itu Yang Perlu Kamu Pahami Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Kepadamu Tuhan Kami Adalah Elo Tuhan Kami Adalah Allah Dia Adalah Esensi Yang Sama Paham Yesus Menyeru Nama Pribadi Sang Pencipta Ialah Bapak Yesus Tidak Pernah Mengatakan Yahweh Karena Bang Jultau Sendiri Yahweh Itu Nama Kramat Tidak Boleh Disebut Sembarangan Bakal Orang Yahudi Juga Sendiri Menggantikan Nama Itu Dengan Adonai Atau Elohim Yesus Adalah Orang Yahudi Maka Dia Tidak Layak Untuk Menyebutkan Sang Pencipta Itu Dengan Sebutan Nama Yahweh Maka Dia Menyebutnya Dengan Kata Bapak Yang Dimaksud Bapak Itu Artinya Sang Pencipta Untuk Menggantikan Nama Yahweh Jadi Anda Mengatakan Bahwa Nama Pribadi Tuhan Itu Adalah Bapak Coba Dalam Bahasa Ibrani Bapak Itu Apa Coba Silahkan Mohon Kepada Sahabat Sahabat Yang Ingin Mengambil Konten Ini Kiranya Dengan Hormat Saya Minta Jangan Sertakan Foto Saya Di Thumbnail Terima Kasih Ada Ketidakjujuran Dalam Menyatakan Bahwa Tuhannya Musa Disebut Elo Tuhannya Muhammad Ya Allah Adanya Ketidakjujuran Disini Dalam Menjelaskan Nama Tuhan Dengan Kalian Dengan Nama Tuhan Musa Adanya Ketidakjujuran Disini Kita Semua Di Grup ini Tahu Tuhan Musa Itu Namanya Yahweh Bukan Elo Ya Saya Tarik Motot Ini Karena Ini Tidak Selesai Selesai Tapi Saudara Sudah Mau Bantu Ya Jadi Saya Menyatakan Ini Dan Saudara Sudah Menjelaskan Sudara Tidak Jujur Ya Tuhan Musa Bukan Elo Tapi Yahweh Itu Yang Benar Sedangkan Tuhan Muhammad Namanya Allah Jadi Perbedaan Kosa Kata Nama Allah Berbeda Tidak Sama Letak Kesamaannya Itu Ada Dimana Sedangkan Kalian Bisa Mengatakan Sama Jangan Merubah Kata Nama Elo menjadi Allah Tidak Sama Sulkifli Orang Israel Yang Taat Kepada Hukum Tanak Atau Perjanjian Lama Itu Tidak Pernah Menyebut Tuhan Mereka Dengan Sebutan Yahweh Hanya Orang Orang Yang Berasal Dari Pengajaran Yang Pernah Ada Di Babylonia Itu Menyebut Sembahan Dewa Mereka Dengan Sebutan Yahweh Yahweh Itu Adalah Nama Dari Sosok Dewa Bencong Yang Ada Di Tempat Pengusian Pada Kala Itu Nama Yahweh Yang Kemudian Diajarkan Oleh Saksi Saksi Yehobah Terhadap Orang Kristen Yang Latah Itu Tidak Pernah Diajarkan Oleh Para Nabi Terdahulu Mereka Para Nabi Yang Mengajarkan Kitab Tanak Hanya Mengajarkan Tentang Nama Tuhan Immanuel El Saddai El Roy Apalagi El Olam Kemudian Ada Eloi Israel Ada Elion Ada Elohim Ada El Ada Adonai Dewa Nama Dewa Dan Orang Mesir Kuno Menyembah Dewa Yang Bukan Perempuan Bukan Laki Laki Bernama Yahweh Dan Itu Sekarang Dipopulerkan Oleh Kristen Makanya Saya Katakan Tadi Kalau Anda Tidak Memahami Struktur Bahasa Abraham Maka Anda Akan Payah Di Sini Anda Tidak Memahami Struktur Bahasa Ibrani Bahasa Aram Maka Anda Akan Muntanana Di Sini Dan Itulah Kemudian Mau Loncat Kemana Pun Anda Saya Jabani Karena Anda Tidak Memiliki Konsep Iman Pengetahuan Dalam hal Ini Tentang Struktur Kebenaran Yang Kemudian Anda Jadikan Sebagai Acuan Iman Anda Hanyalah Umat Terjemah Yang Hanya Memiliki Kemampuan Seputar Doktrin Dan Dok Anda Tidak Memiliki Kepewayan Di Dalam Menjabarkan Secara Ilmiah Apa Itu Allah Apa Itu Adonai Apa Itu Elyon Apa Itu Elohim Dan Seterusnya Yang Anda Tahu Nama Tuhan Anda Adalah Seorang Nama Yunani Bernama Yesus Ngerti Tidak Sampai Situ Ya Itu Sudah Jelas Dia Menyebutnya Itu Yahweh Sudah Jelas Ya Yesus Sudah Menyebut Yahweh Dengan Sebutan Adonai Itu Saya juga Paham Dan Bro juga Tahu Yang Menjadi Persoalan Ke An Saya Nama Tuhan Kalian Dengan Tuhan Musa Saudara Dengan Menjelaskan Dengan Tidak Jujur Tuhan Musa Itu Namanya Yahweh Bukan Eloh Eloh Itu Tidak Dikenal Oleh Musa Dan Orang Israel Sekalib Siapapun Orang Tidak Kenali Eloh Itu Sebagai Tuhan Mereka Yang Mereka Kenali Itu Yahweh Ya Saudara Yang Merubah Eloh Menjadi Allah Sejak Kapan Kosa Kata Itu Berubah Eloh Menjadi Eloh Itu Tuhan Tuhan Tuhannya Musa Tidak Ada Saudara Ya Di dalam Kitabnya Bani Israel Misalnya Ya Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Kitabnya Bani Israel Apalagi Sampai Kepada Kitab Shemot Berarti Itu Adalah Kitabnya Nabi Musa Kitabnya Nabi Musa Yang Menulisnya Adalah Nabi Musa Yang Melisankan Kepada Kaumnya Adalah Nabi Musa Apa Yang Dikatakan Disitu Tidak Pernah Dikatakan Yesus Tidak Pernah Dikatakan Yesus Kalau Di Dalam Shemot Ayat 3 Itu Dikatakan Elohim Akhirimal Alfanana Eloh Eloh Tidak Pernah Menyebut Yesus Tidak Pernah Menyebut Yahweh Jadi Anda Mau Lari Kemana Pun Anda Tidak Pernah Menemukan Itu Defarim 4 Ayat 35 Juga Menyebut Eloh Defarim 4 Ayat 35 Juga Menyebut Eloh Ayat 39 Juga Menyebut Eloh Jadi Tidak Ada Kata Yahweh Di Sana Defarim 32 Ayat 39 Juga Menyebut Eloh Tidak Ada Yahweh Di Sana Nehemiah 9 Ayat 6 Juga Menyebut Dengan Sebutan Eloh Tidak Ada Yahweh Di Sana Tehillim Tehillim 8 6 Yahweh Yahweh Itu Muncul Kemudian Di Dalam Pengajaran Pagan Yang Mencoba Untuk Menjajakan Dewa Bencong Yang Diimani Oleh Orang Orang Yang Memang Sudah Menganut Pagan Dan Sengkaran Anda Dengan Pedanya Mengatakan Tuhan Banding Israel Itu Adalah Yahweh Nenek Mukiper Mana Ada Kitab Tanah Menuruskan Kata Yahweh Anda Harus Belajar 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 Jangan Malu Malu Sekarang Kita Semua Di Grup Ini Dengar Baik Baik Saudara Sulukifli Mengatakan Bahwa Tuhannya Musa Disebut Elo Bukan Yahweh Saudara Sulukifli Menjelaskan Tidak Jujur Disini Saudara Sulukifli Saudara Kalau Menjelaskan Sebagai Seorang Apologi Islam Harus Jelaskan Dengan Baik Baik Tuhan Musa Bukan Elo Tapi Yahweh Tuhan Muhammad Namanya Allah Bukan Rab Itu Baru Benar Saudara Sulukifli Ini Apologi Muslim Tapi Menjelaskan Tidak Jujur Saudara Sulukifli Bagaimana Ini Saudara Sulukifli Membantu Umat Muslim Disini Tapi Tidak Jujur Menjelaskan Nama Tuhan Kalian Dengan Tuhan Musa Saudaraku Ander Siapa Namanya Anders Saya Katakan Sekali lagi Kepada Anda Bani Israel Tidak Pernah Menyebut Nama Tuhan Itu Dengan Sebutan Yahweh Oke Saya ulang Bani Israel Tidak Pernah Menyebut Dengan Nama Tuhan Mereka Itu Dengan Sebutan Yahweh Kenapa Mereka Sadar Orang Mesir Yang Telah Memperbudak Mereka Memiliki Sosok Dewa Dewa Bencong Itu Bernama Yahweh Sementara Tidak Mungkin Kemudian Sembahan Mereka Itu Adalah Dewa Apalagi Dengan Nama Yang Sama Bani Israel Menyebut Tuhan Mereka Dengan Sebutan Hasem Hasem Itu Merujuk Kepada Nama Hasem Nama Itu Contoh Defarim 32 39 Yang Saya Katakan Kepada Anda Tadi Ditegaskan Kembali Anihu Fein Elohim Elohim Merujuk Kepada Allah Dan Tidak Pernah Menyebut Namanya Dengan Sebutan Yahweh Apalagi Yesus Jadi Anda Membuat Saya Geli Anda Membuat Saya Tertawa Itu Saya Terima 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 Kasih Anda Telah Menghibur Saya Paling Tidak Anda Bisa Memahami Bahwa Allah Menerangkan Dirinya Dengan Sebutan Eloh Atau Yodhifafi Atau Menyebut Dengan Nama Hasem Orang-orang Israel Menyebut Dengan Hasem Lalu Kemudian Mereka Juga Sering Menyebut Tuhan Mereka Dengan Sebutan Sel Olam Atau Mereka Mesebut Dengan Makin Afraham Atau Mereka Menyebut Tuhan Mereka Dengan Makhom Atau Hamakom Atau Mereka Menyebut Dengan Maleh Al-Milakhim Atau Mereka Menyebut Dengan Khaddos Israel Atau Baruchu Atau Ro'e Israel Atau Insaf Ahmed Al-Hagibar Atau Elohei Abraham Atau Elohei Atau Boreh Atau Adonai Sorry Atau Mereka Biasa Menyebutnya Juga Dengan Sebutan Adon Olam Dan Seterusnya Dan Itu Sepadan Dengan Apa Dengan Asmaul Husna Yang ada Di dalam Al-Quran Yang ada Dalam Ajaran Agama Islam Tidak Ada Sedikit Pun Tidak Ada Satu Pun Atau Secuil Pun Nama Tuhan Mereka Itu Dengan Sebutan Yahweh Yang Paling Mendekati Mereka Menyebutnya Yehu Atau Allah Yang Maha Hadir Tidak Pernah Menyebut Dengan Sebutan Yahweh 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 Itu Nama Dewa Saudara Mencabalkan Kata Elo Menjadi Allah Benar Tapi Saudara Mengatakan Bahwa Tuhan Musa Itu Namanya Elo Itu Saudara Salah Tuhan Musa Namanya Yahweh Bukan Elo Saudara Tidak Jujur Menjelaskan Ini Saudara Jujurlah Saudara Sekali lagi Saya Katakan Yang Menamakan Tuhannya Bani Israel Yahweh Itu Kristen Ya Abraham Tidak Pernah Menyebut Sebutan Tuhannya Dengan Sebutan Itu Apalagi Musa Apalagi Yesus Yesus Menyebutnya Dengan Sebutan Bahasa Aram Eli Arti Jadi Anda Mau lari Kemanapun Anda Tidak Pernah Bisa Menemukan Kebenaran Kalau Konsep Anda Hanya Menggunakan Ajaran Kristen Karena Ajaran Kristen Itu Mohon Maaf Itu Adalah Ajaran Yang Tak Sama Sekali Tidak Diajarkan Oleh Para Nabi Bani Israel Menyebut Tuhan Mereka Dengan Zor Israel Mereka Menyebut Dengan Hasem Sama Hasem Sjekinu Hasem Ra'ah Hasem Shalom Hasem Nishi Hasem Rafa Mereka Tidak Pernah Menyebut Yahweh Hanya Orang Kristen Ini Yang Soan Menyebut Nama Yahweh Dipikirnya Bisa Membodohi Orang Indonesia Kalau Ada Kata Yahweh Berarti Identik Dengan Yudaisam Salah Ya Salah Orang Yahudi Menyebut Tuhan Mereka Dengan Sebutan Dribun Nisya Alam Ya Allah Penguasa Semesta Alam Magen Afraham Allah Farisai Dari Afraham Makom Atau Hamakom Dan Seterusnya Yahweh 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 Itu Nama Dewa Bencong Saya Sudah Katakan Tadi Kristen Tidak Mengenal Nama Sang Pencipta Itu Selain Daripada Yahweh Yahweh Adalah Propor Name Daripada Sang Pencipta Bapak Atau Elohim Atau Elah Atau Elo Itu Generic Name Itu Bang Jular Fahami Dulu Yang Saya Heran Kenapa Umat Islam Menjadikan Afla Subhanahu Ta'ala Itu Menjadikan Propor Name Itu Yang Menjadi Saya Bingung Sedangkan Ketika Yahweh Memperkenalkan Namanya Kepada Musa Dia Mengatakan Akulah Yahweh Al Abraham Al Isaac Al Yaakob Tetapi Setelah 2000 Tahun Kemudian Sang Pencipta Itu Mengenalkan Dirinya Kepada Muhammad Mengatakan Bahwa Dia Itu Allah Subhanahu Artinya Sang Pencipta Itu Tidak Konsisten Dengan Perkataan Sendiri Begini Loh Kata Yod He Faf Ketika Anda Terjemah Ketika Siapapun Menterjemahkannya Kedalam Bahasa Apapun Maka Dia Larinya Kepada Tuhan God Tidak Pernah Itu Dikatakan Bahwa Yod Hifaf Itu Adalah Nama Pribadi Atau Disandingkan Menjadi Yod Hifaf Contoh Ketika Bahasa Ibrani Menyebut Yod Hifaf Diterjemahkan Kemudian Kedalam Bahasa Inggris Dia Tidak Tertulis Nama Yod Hifaf Di Situ Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Dia Tidak Tertuang Yod Hifaf Di Sana Diterjemahkan Kedalam Bahasa Apapun Yod Hifaf Hilang Mengenai Tuhan Berarti Sama Berbicara Dengan Manusia Manusia Itu Adalah Nama Sekelompok Sejenis Makhluk Itu Adalah Perkumpulan Daripada Para Makhluk Namanya Manusia Manusia Ini Masih-Masih Memiliki Nama Pribadi Itulah Yod Hifaf Kalau Anda Ingin Memahami Lebih Jauh Seperti Itu Jadi Sang Pencipta Itu Memperkenalkan Dirinya Dengan Sebutan Itu Eh Ye Eser Yang Anda Sebut Tadi Tapi Bukan Yahweh Kalau Yahweh Itu Beda Lagi Yahweh Itu Nama Dewa Bencong Ya Nah Allah Kemudian Memperkenalkan Dirinya Itu Dengan Sebutan El Makanya Ada Betel Terdiri Dua Kata Bait Dan El Bait Rumah El Adalah Allah Bait Allah Betel Itu Artinya Bait Allah Makanya Kamu Saudara Ketika Diminta Coba Tunjukkan Dimana Mereka Menyebut Melisankan Yotevafe Dengan Sebutan Yahweh Dimana Mereka Menyebutnya Dengan Sebutan Hasem Apa Arti Hasem Nama Itu Atau Itu Nama Merujuk Kepada Yotevafe Itu Sendiri Tapi Yesus Maupun Siapapun Nabi Yang Diutus Menyebut Tuhan Mereka Itu Dengan Sebutan El Atau Il Atau El Li Ngerti Tidak Padanan Kata Di dalam Bahasa Arab Itu Adalah Allah Yang Merujuk Kepada El Atau Il Makanya Kemudian Allah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Manapun Tetap Allah Al-Quran Diterjemahkan Kedalam Bahasa Apapun Tulisannya Tetap Allah Tidak Pernah Kemudian Allah Diterjemahkan Dengan Kata Tuhan Tidak Pernah Tidak Pernah Begitupun Ketika Anda Mengambil Al-Quran Itu Anda Terjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Atau Kedalam Bahasa Ibrani Tetap Menyebut Nama Allah Terkecuali Kalau Terjemahannya Itu Kemudian Memindahkan Bahasa Yang Ada Kedalam Bahasa Tujuan Tapi Ketika Berbicara Mengenai Pribadi Maka Allah Akan Tetap Dituliskan Allah Itu Yang Perlu Kamu Paham Tapi Kek Mana Mau Paham Ilmu Tidak Nyampe Saudara Menjelaskan Apa Saudara Ini Menjelaskan Keluar Konteks Topik Kita Berbicara Di Grup Ini Saudara Mengutip Mengutip Apa Segala Macam Di Grup Ini Saudara Jelaskan Dengan Jujur Kenapa Kamu Tidak Jujur Sulkifli 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 Saya Lucer Sama Kamu Sulkifli Mau Jadi Pembela Muslim Di Grup Ini Tapi Kamu Tidak Jujur Sulkifli Masa Elo Itu Tuhan Musa Dari Mana Elo Menjadi Tuhan Musa Tidak Ada Sulkifli Tuhan Musa Namanya Yahweh Saudara Jangan Mengubah Itu Saudara Sembarang Namanya Saudara Ini Bagaimana Saudara Nah Kalau Anda Mengatakan Yahweh Berarti Merujuk Kepada Elo Yang Tadi Tapi Ketika Anda Mengatakan Yahweh Itu Merujuk Kepada Sembahan Kalian Zeus Atau Dewa Bencong Itu Yang Perlu Anda Pahami Kalau Anda Sudah Menyebut Yahweh Itu Berarti Anda Merujuk Kepada Allah Keri Orang Israel Praktis Yudaisam Orang Yang Taat Mengkaji Tentang Kitab Tanah Ketika Mereka Menterjemahkan Kitab Mereka Kedalam Bahasa Ibrani Bahasa Arab Maka Yod Hefafi Mereka Terjemahkan Atau Mereka Gantikan Dengan Sebutan Allah Mengerti Begitupun Di dalam Bahasa Arab Ketika Menyebut Allah Maka Di dalam Bahasa Ibraninya Disebut Dengan Sebutan Hasem Atau Yod Hefafi Yang meruji Kepada Eloh Yaitu Adalah Allah Faham Tak Sampai Situ Jadi Kesimpulannya Yahweh Itu Adalah Nama Dewa Bencong Hai Selamat Paki Ya Intinya Kita Semua orang Di grup Ini Tahu Tuhan Musa Namanya Yahweh Bukan Eloh Jangan Ikut Dustanya Sul Kifri Itu Itu Bohong Itu Orang Israel Sampai Hari Ini Tidak Pernah Menyebut Yod Yefafi Dengan Sebutan Yahweh Hanya Orang Kristen Yang Menyebut Yod Yefafi Dengan Sebutan Yahweh Faham Mau Saya Bersahadat Asyadu Allah Ilaha Illa Allah Wa Asyadu Yesus Kristus Al-Wahid Aku Bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Yesus Kristus Satu Satunya Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Yohanes 13 Menyatakan Tidak Seorang Pun Yang Pernah Naik Ke Surga Selain Daripada Dia Yang Turun Dari Surga Yohanes 17 Ayat 12 12 Nam Namamu Telah Yang Berikan Kepadaku Jadi Siapa Nama Yesus Siapa Nama Allah Ya Yesus Itu Sendiri Percayalah Kepada Yesus Supaya Kita Semua Mendapatkan Anugerah Keselamatan Dengan Pasti Masuk Surga Yesus Mengajarkan Satu-satunya Allah Yang Benar Itu Engkau Atau Aku Di dalam Yohanes 17 Ayat 3 Sulukifli Jangan Ceramah Jangan Menerjemahkan Bahasa Inggris Sulukifli Aduh Sulukifli Sulukifli Saudara Ini Sedang Ceramah Ini Saudara Ini Jangan Ceramah Saya Saya Sekedar Meluruskan Pemahaman Anda Mudah-mudahan Allah Memberikan Hidayah Kepada Anda Jadi Jangan Panik Santai Aja Sulukifli Dengar Saya Jangan Kelima Cihadat Ya Asyadu Allah Ilaha Ilah Allah Wa Asyadu Yesus Kristus Al-Wahid Aku Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah Yesus Kristus Satu-satunya Dengar Itu Sulukifli Ya Silahkan Dengan Iman Anda Di sini Kita Tidak Sedang Ada Paksaan Kita Hanya Menjabarkan Kebenaran Ya Kami Sebagai Pengikut Yesus Yang Mengatakan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Yesus Utusan Allah Itu Anda Tidak Bisa Paksa Juga Demikian Juga Ketika Anda Memaksakan Diri Anda Yesus Satu-satunya Adalah Tuhan Ya Silahkan Karena Anda Kristen Kan Dan Anda Bukan Pengikut Yesus Yaitu Hak Anda Kawan Yihawihah Itu Menujuk Kepada Allah Allah Itulah Allah Ibrahim Allah Ishak Allah Yaakub Nah Tapi Yang dikenal Itu Yihawihah Bukan Eloh Eloh Itu Sesembahan Dewa-dewa Orang Kanaan Dewa-dewa Orang Asyur Jadi Saudara Salah Kalau Menyebut Eloh Itu Tuhan Musa Sedangkan Seus Itu Tuhan Orang Yunani Saudara Ya Saudara Ini Aduh Janganlah Mutar-mutar Lagi Biar Jangan Kelihatan Dostanya Di grup Ini Dimana Yahwehnya Diumpetin Setelah Tahu Bahwa Yahweh itu Adalah Nama Dewa Bencong Milik Mesir Kuno Tidak Setara Dengan Alam Dan lain Sebagainya Yang Saudara Sebut Dalam Bahasa Arab Itu Beda Bro Beda Tidak Sama Ya Tidak Sama Dengan Rubah-rubah Kalau Anda Sebagai Umat Terjemahan Yang Tidak Bisa Mengerti Original Teks Kitab Manapun Ya Sasa Saja Anda Mengatakan Itu Tapi Seorang Rabbi Selevel Sadi Agaon Itu Dengan Terang Mengatakan Ketika Dia Menjelaskan Tentang Isi Kandungan Keluaran 3 Ayat 15 Dengan Menggunakan Bahasa Al-Quran Atau Bahasa Arab Dia Terangkan Dengan Sangat Jelas Ya Apa Dia Katakan Apa Artinya Kedalam Bahasa Indonesia Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Apa Itu Allah Tuhan Nenek Moyang Allah Ilahu Abaikum Coba Tidak Dikatakan Disitu Yahweh Tapi Dikatakan Allah Tidak Dikatakan Kemudian Nyotifafi Itu Berubah Menjadi Yesus Apalagi Menjadi Bapak Tetapi Rabi Saddi Menerangkan Yotifafi Dengan Terjemahan Allah Yotifafi Atau Hasim Nenek Apa Adalah Tuhan Nenek Moyang Diterangkan 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 Bahwa Allahu Ilahu Abaikum Ilahu Abraham Ilahu Yishak Ilahu Yaqub Dan Seterusnya Berarti Allah Itu Adalah Nama Peribadi Sang Pencipta Alam Semesta Bukan Yahweh Kalau Yahweh Itu Nama Dewa Dari Mesir Kuno Dewa Bencong Surkifli Surkifli Yotifafi Sama Dengan Yahweh Sama Dengan Yahweh Sama Dengan Yehovah Sama Saja Maksudnya Sama Kepada Tuhan Musa Itu Kalau Yang Sedara Sebut Alef Lam Alef Him Itu Allah Nama Arab Itu Sama Dengan Bahasa Ibrani El Elohim Itu Bercocok Untuk Tuhan Kamu Ya Cocoknya Disitu Itu Menurut Anda Penyembah Manusia Tapi Menurut Para Rabi Yang Memegang Status Tertinggi Di Dalam Pemahaman Kitab Torah Semisah Rabi Sadiq Gaon Itu Menerangkan Yotifafi Itu Adalah Allah Allahu Ilahu Abaikum Coba Itu Anda Mau Kayak Mana Itu Kalau Dia Sendiri Yang Adalah Rabi Yang Memiliki Status Tertinggi Di Dalam Pemahaman Mereka Di Dalam Sinagok Orang Yahudi Ketika Mereka Mengkaji Tentang Tuhan Dengan Menggunakan Bahasa Arab Mereka Menggantikan Nama Yotifafi Dengan Pensebutan Allah Allah Tuhan Nenek Moyang Mu Allahu Ilahu Abaikum Itu Perkataan Rabi Sadiq Gaon Anda Siapa Membaca Kitab Anda Dalam Oriteks Aja Gak Bisa Cuma Bisa Mengatakan Yahweh Yahweh Tanpa Mengetahui Kata Yahweh Itu Adalah Nama Dewa Yang Anda Selalu Panggil Panggil Ya Belajar Lagi Moderator Siap Ada Bantuan Dari Luar Oke Kita Lihat Lanjutkan Teruskan Kalau Mengatakan Orang Kristian Bukan Pengikut Yesus Itu kan Konsep Islam Konsep Pandangan Islam Yang namanya Kristian Pengikut Yesus Kalau Menurut Islam Yesus Agamanya Islam Yesus Itu Sholat Itu Menurut Islam Yesus Agamanya Islam Di Sunat Sholat Ya Kan Kapan Bersahadati Sama Muhammad Nah Kalau Mengatakan Kristen Nggak Bisa Itu Nggak Bisa Diterima Tidak Tidak Yesus Sendiri Yang Menerangkan Aku Mengenal Pengikutku Pengikutku Mengenal Aku Mereka Mendengarkan Perkataanku Dan Mengikuti Aku Benar Kan Berarti Yesus Tidak Mengenal Kristen Kenapa Karena Kristen Itu Tidak Mendengarkan Perkataan Yesus Sekarang Anda Menyembah Yesus Perkataan Yesus Yang mana Yang Anda Dengarkan Coba Saya Pengen Tahu Silahkan Assalamualaikum Julkiflim Abbas Apa kabar Julkiflim Abbas Saya selalu Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Penyembah Yahweh Alhamdulillah Saya Sehat Udahlah Bang Jul Bang Jul Itu Lawannya Saya Tinggalkan Dulu Kita Dua Ganti Tema Lagi Tadi Kan Saya Udah Bertanya Sama Anda Mana Seruan Yesus Dengan Menggunakan Nama Yesus Kepada Esensi Yang Telah Mengutusnya Bahkan Ketika Yesus Itu Di dalam Cerita Kristen Ketika Dia Disalib Dia Teriak Memanggil Eli Bukan Teriak Memanggil Yesus Berarti Yesus Itu Adalah Nama Manusia Nama Tuhannya Eli Bahkan Ketika Yesus Mengajarkan Kepada Muridnya Yang Asli Bukan Yang Nyamar Dia Ketangan Apa Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad Apa yang Dia jawarkan Disitu Adonai Dua kata Eloh Dan Adonai Tidak Ada Kata Yesus Disitu Jadi Berhentilah Membohongi Diri Anda Semua Ya Mari Sama Saya Belajar Tentang Kebenaran Oke Dua Sudah Gugur Dimiran Pertempuran Kita Lihat Lawan Baru Oke Yang Tadi Yang Baru Masuk Sebagai Bantuan Teman-teman Kristen Itu Yang Mengatakan Kristen Adalah Pengikut Saya Sudah Kasih Soalan Apa Yang Mereka Ikuti Dari Perkataan Yesus Sehingga Mereka Menyembah Kepada Yesus Sementara Yesus Jangankan Kepada Pengikutnya Kepada Iblis Aja Yesus Ajarkan Menyembah Kepada Allah Tolong Disampaikan Bang Agas Kepada Mereka Mudah-mudahan Mereka Bisa Bisa Fokus Ayo Bang Jul Kita Face To Face Apa Temanya Mau Tentang Sunat Mau Tentang Pembuktian Tuhan Siapa Yang Ada Mau Ketuhan Yesus Atau Apapun Selain Bang Jul Ayo Kita Face To Face Biar Disini Mereka Sebagai Pendengar Mereka Nyimah Saya Ulang Lagi Tadi Kita Teruskan Aja Biar Sahabat Kita Yang Kristen Anders Itu Bisa Tersadarkan Pernah Yesus Menyeru Nama Pribadi Tuhan Itu Sebagai Yesus Selain Daripada Seruannya Bapak Atau Eli Atau Adonai Pernah Nggak Menyerunya Dengan Sebutan Yesus Karena Tadi Sahabat Kita Mengatakan Nama Pribadi Tuhan Itu Adalah Yesus Silahkan Admin Admin Tolong Lock Biar Aku Sama Bang Jul Mau Sikat Dia Dulu Lock Lock Dijawab Aja Pernah Yesus Nama Pribadi Tuhan Dengan Sebutan Yesus Atau Menyebutnya Dengan Sebutan Eli Adonai Atau Dia Menyebut Dengan Sebutan Bapak Silahkan Baik Biasa yang Terus Begini Yesus Itu Nama Manusia Bukan Nama Sang Pencipta Yesus Itu Nama Manusia Ketika Firman Itu Yang Menjadi Manusia Manusia Tersebut Beri Nama Yesus Jadi Yesus Bukan Nama Pencipta Tetapi Yahweh Yahweh Itu Bukan Nama Sang Pencipta Itu Terjemahan Daripada Yahweh Yahudi Dan Kristen Mengenal Sang Pencipta Itu Hanya Satu-satunya Adalah Propor Name Cuma Yahweh Jadi Yahudi Dan Kristen Tidak Mengenal Nama Pencipta Itu Selain Daripada Yahweh Itu Sendiri Diluar Daripada Yahweh Semuanya Adalah Generic Name Atau Nama Pengganti Oke Berarti Anda telah Membantu Saya Menyadarkan Sahabat Kita Kristen Yang Lain Ya Kali Ini Anda Cerdas Kali Ini Anda Hebat Luar Biasa Ketika Anda Mengatakan Yesus Itu Adalah Nama Manusia Betul Ya Itu Sepakat 100% Tidak Diragukan Ketika Anda Mengatakan Bahwa Tuhan Yang Bani Israel Mereka Sebut Dengan Sebutan Yete Pave Itu Juga Betul Makanya Kemudian Saya Katakan Di Awal Rabi Sadi Agaon Itu Menerangkan Ketika Menjelaskan Keluaran 3 Ayat 15 Yang Kemudian Kita Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Selanjutnya Berpinmanlah Allah Kepada Musa Disitu Diterangkan Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Allah Tuhan Nenek Moyangmu Tuhan Abraham Tuhan Isaac Dan Tuhan Yaakub Rabi Yang Memiliki Status Tertinggi Di Dalam Pengajaran Kitab Tanah Kepada Bani Israel Menerjemahkan Kemudian Dengan Menggunakan Bahasa Arab Dia Katakan Begini Lalu Diterangkan Allahu Ilahu Abaikum Ilahu Abraham Ilahu Bishak Ilahu Yumakub Dan Seterusnya Dan Dikatakan Ba'atani Ilaykum Hatha Mi Iladah Artinya Apa Ketika Saudaraku Mengatakan Yesus Adalah Nama Manusia Ya Yahweh Adalah Nama Dewa Dan Seterusnya Itu Adalah Penggunaan Kata Tuhan Dewa Di luar Daripada Bani Israel Maka Saya Sepakat Disitu Mereka Bani Israel Menyebutnya Dengan Hasem Yireh Hasem Rafa Hasem Nisi Hasem Syamalom Hasem Ra'ah Hasem Syamah Dan Seterusnya Itu Merujuk Kepada Nama Sam Pencipta Alam Semesta Yang Kemudian Allah Perkenalkan Dirinya Dalam Al-Quran Dengan Sebutan Allah Allah Itu Padanan Kata Dari Kata L Yang Mana L Itu Adalah Penggenapan Dari Pengenalan Tuhan Kepada Para Nabi Ketika Sebelum Mengutus Rasul Muhammad Al-Quran Al-Quran Jadi Saya Kira Apa Yang Ingin Kita Diskusikan Kita Selesaikan Aja Dulu Sampai Disini Karena Kita Sudah Sepakat Disitu Bahwa Nama Tuhan Pencipta Alam Semesta Itu Bukan Yesus Bukan Yahweh Tapi Dia Adalah Allah Yang Disebut Di Dalam Kitab Penyabani Israel Atau Yang Mereka Sebut Dengan Yehua Atau Yireh Atau Yang Mereka Sebut Pencipta Atau Penguasa Alam Semesta Itu Adalah Sama Ya Karena Saya Tadi Sudah Mulai Ada Satu Jam Lebih Kurang Lebih Dua Jam Karena Saya Masih Di Kantor Karena Itulah Teman-teman Juga Yang Tadi Ada Anders Ada Siapa Tuh Pendatang Baru Yang Membantu Juga Udah Kabur Dan Seterusnya Kita Akhiri Dulu Sampai Disini Insya Allah Besok Kita Akan Bertemu Lagi Kembali Salam Satu Tuhan